Berikut ini adalah jadwal lengkap pertandingan Piala AFF U19 2024, pekan pertama pada tanggal 17 hingga 19 Juli 2024, dilengkapi dengan Drawing dan daftar pemain Timnas Indonesia U19 2024. Berikut ini adalah daftar pemain Timnas Indonesia pada Piala AFF U19 2024. Di posisi keeper ada Ikram Al-Ghivari dari Semen Padang, Iwayan Arta Widuna dari Bali United, dan Fitrah Maulana Redwan dari Persib Bandung. Di posisi back ada Mufli Hidayat dari PSM Makassar, Kadek Arel Friatna dari Bali United, Mesal Hamzah dari Persija, Iqbal Bui Jangge dari Barikto Putra, Sultan Zaki dari PSM Makassar, Doni Tripamukas dari Persija, Aleksandro Velik Kamuru dari Barikto Putra, Muhammad Al-Fahrez Zibufon dari Borneo FC, Ritzar Nurfeyat dari Borneo FC, Welber Jardim dari Sao Paulo. Di posisi gelandang ada Vigo Deniz dari Persija, Toni Firman Shah dari Persebaya, Arlian Shah Abdul Manan dari Persija, Mufdi Iskandar dari Persiku, Rizki Afrisal dari Madura United, Muhammad Kaviatur dari Dewa United. Di posisi striker ada Arkan Kakak dari Persija Solo, Muhammad Ragil dari Bayangkara FC, Jen Raven dari FC Dordrecht. Drawing Piala AFFU 19 2024 di grup A ada Timnas Kamboja, Timnas Indonesia, Timnas Filipina, dan Timnas Timur Leste. Berikut Drawing Piala AFFU 19 2024 di grup B ada Timnas Australia, Timnas Laos, Timnas Myanmar, dan Timnas Vietnam. Drawing Piala AFFU 19 2024 di grup C ada Timnas Brunei Darussalam, Timnas Malaysia, Timnas Singapura, dan Timnas Thailand. Berikut ini adalah jadwal Piala AFFU 19 pekan pertama, pada hari Rabu 17 Juli 2024, Timur Leste versus Kamboja, kick off jam 15, Timnas Indonesia versus Filipina, kick off jam 19.30. Jadwal pada hari Kamis 18 Juli 2024, Timnas Laos versus Timnas Australia, kick off jam 15. Pertandingan lainnya, Timnas Vietnam versus Timnas Myanmar, kick off jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadwal pada hari Jumat 19 Juli 2024, Timnas Malaysia versus Timnas Brunei Darussalam, kick off jam 15. Thailand versus Singapura, kick off jam 19.30. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!